Agenda vaksin masal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara Kaltin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Serbu Warga. Puluhan warga ini rela antri agar bisa mendapat vaksin, terutama vaksin booster. Kali ini pihak penyelenggara vaksin sengaja membuat pos vaksinasi di lokasi wisata, seperti di tepian Sungai Segah, Kabupaten Berau. Setiap hari 200-300 dosis vaksin disuntikkan. Kebanyakan warga mencari vaksin booster. Pihaknya juga menyediakan vaksin untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Ini kita cepatkan ya, vaksin booster dari vaksin 1 sampai vaksin 3. Jadi Moderna, Vinovac ini hanya untuk anak-anak 6 tahun. Anak-anak sekolah 6-12. Kemudian besar vaksin 1, 2, 3 juga bisa. Moderna juga bisa. Ini ada tiga banyak vaksin. Ini kita laksanakan. Ini laksanakan. Ini laksanakan biasanya di gedung. Tapi ini kita bekerja sama dengan BIN. Kita laksanakan di sekian terata ini sudah lima kali waktu dasarnya kita laksanakan. Jadi tersarang kita itu tidak targetkan, tapi sampai selesai nanti jam 6, berapa yang kita dapat kita cerahat. Tersarang kita dapat terang, atau 200 itu sudah sekitar 40 lebih. Bagaimana Mbak? Terbantu tidak Mbak dengan adanya kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN ini, Pak? Iya, terbantu, Pak. Allah Allah. Gitu ya? Pada saat ini, dari mana tahunya bisa tahu adanya vaksinasi yang diselenggarakan di sini? Dari status teman di puskesan. Oh, dari status temannya? Berapa bulan Mbak bisa mendapatkan? Pas 6 bulan. Pas 6 bulan, ya? Iya. Meski begitu, capaian vaksin booster di Kabupaten Brau baru menyentuh angka 32 persen dan akan terus mengejar target hingga 75 persen di bulan Agustus.